5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 8 Praja muda karana, subtema 4, aku suka berkarya Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat perhatikan gambar berikut ini Anggota pramuka rajin bekerja dan suka berkarya Mereka selalu berlatih dengan semangat Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya adik-adik Contoh hasil karya adalah menulis sastra, menggambar, dan menghias Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain Membuat denah termasuk dalam berkarya adik-adik Ada berbagai macam denah Ada denah sekolah dan denah kelas Nah untuk membuat denah kita juga harus mempelajari arah mata angin adik-adik Mari kita berlatih membuat karya keterampilan Karya keterampilan membuat model sekolah sambil mempelajari arah mata angin Adik-adik disini Udin dan teman-temannya sedang belajar membaca denah Udin dan teman-teman ini melakukan perjalanan membawa denah Denah dilengkapi dengan tanda arah Denah itu bermanfaat untuk membantu menentukan suatu lokasi yang dimaksud adik-adik Apakah adik-adik mengetahui arti denah dan arti dari arah mata angin Nah mari kita baca informasi untuk mengetahui maksud denah dan arah mata angin Berikut ini Nah disini adik-adik ada bacaan mari kita simak bersama-sama Arah mata angin dan denah Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat Denah itu bisa berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat Gambar berikut ini merupakan contoh denah adik-adik Nah disini ada denah ya Denah dari suatu desa atau suatu kota atau suatu perumahan Yang disitu ada rumah, ada masjid, ada gereja Lalu ada taman kenangan Lalu ada lapangan Dan ada SD Nusantara Serta ada pos ronda Nah adik-adik kalian kalau memperhatikan tadi SD Nusantara itu berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola Nah SD Nusantara itu bersebrangan dengan beberapa rumah penduduk Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara Berikut ini adalah gambar arah mata angin Nah tadi dalam denah tadi ada arah mata anginnya seperti ini adik-adik Nah mata angin itu terdiri atas delapan arah Jadi ada delapan arah nih di sekitar kita adik-adik Ada singkatannya U, T, L, T, T, G, S, B, D, B, B, L Ini maksudnya apa Kak Citra? Yuk kita pelajari disini Jadi arah itu ada U U itu adalah utara Lalu ada T, L, T, L itu timur laut T itu timur T, G itu tenggara S itu selatan Lalu B, D itu barat daya B itu barat B, L itu adalah barat laut Adik-adik harus ingat itu Sebenarnya ini ada lagunya adik-adik Timur tenggara Selatan barat daya Barat-barat laut Utara timur laut Timur tenggara Selatan barat daya Barat-barat laut Utara timur laut Itu kalau dalam pramuka ada lagunya seperti itu Untuk menghafalkan arah mata angin Adik-adik yang hebat Matahari itu terbit dari sebelah timur Adik-adik Kalian harus tahu Nah saat kamu menghadap matahari terbit atau menghadap ke timur Berarti kamu sudah menghadap ke arah timur Lalu punggung kalian itu ke arah barat Tangan kalian itu ke arah selatan Dan tangan kiri kalian itu ke arah utara Jadi kalau kalian menghadap ke matahari terbit atau menghadap ke timur Punggungnya itu menghadap ke barat Tangan kanan itu menghadap ke selatan Tangan kiri kita menghadap ke utara Itu ya adik-adik ya gunanya kita mengetahui arah nih Perhatikan kembali gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman Nah berikut ini adalah gambar denah kelas Udin Ini ya adik-adik ya ini denah kelas Kalau tadi kan denah area sekolah Nah disini ada keterangannya Nomor satu ini adalah meja peserta didik Jadi yang berbentuk seperti ini semua adalah meja peserta didik Nomor dua adalah kursi peserta didik Nomor tiga adalah meja guru Nomor empat adalah kursi guru Dan nomor lima adalah papan tulis Biasanya denah itu akan dilengkapi dengan keterangan seperti ini adik-adik Jadi kita bisa mengetahui maksud denah tersebut Nah adik-adik dari denah ini nih yuk kita perhatikan bersama Masjid ya disini ya Masjid itu berada di sebelah barat laut Nah kan di sebelah sini ya Di sebelah atasnya ke kiri ya Ini berarti di sebelah barat laut dari SD Nusantara Berikutnya Taman bermain kenanga berada Karena disini kan miring begini Berarti berada di sebelah barat daya ya Kan miring begini Jadi ini barat daya ya adik-adik ya Gerejanya di sebelah sini Taman kenanganya di sebelah sini Taman bermain kenanga berada di sebelah barat daya dari gereja Berikutnya adik-adik SD Nusantara berada di sebelah timur Taman bermain kenanga Betul ya Kan taman kenanga disini Berarti disini adalah sebelah timurnya Lalu kita lihat berikutnya Gereja berada di sebelah utara pos ronda Betul tidak adik-adik di sebelah utara Iya betul adik-adik ya Gereja di sebelah utara pos ronda Nah adik-adik dari denah ini nih Rumah teman Udin itu tepat di seberang gereja Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju ke sekolah Maka jalan yang bisa dipilih adalah melalui jalan dahlia Lalu belok ke kiri ke jalan kenanga Karena SD Nusantara ini terletak di jalan kenanga Seperti itu ya adik-adik ya Nah adik-adik Udin itu berlatih membaca denah Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar Udin mencatat informasi tentang banyak rumah Udin dan teman-temannya menghitung nih Banyak rumah di sepanjang jalan Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati Nah disini yang berwarna biru adalah jalan mawar Nah jalan mawar banyaknya rumah ada 35 Mengapa 35? Karena disini kan garisnya 30 adik-adik Tapi ditambah setengah antara 30 dan 40 Jadi disini setengahnya adalah 5 Nah berarti banyaknya rumah di jalan mawar ada 35 Lalu yang merah itu jalan anggrek Jalan anggrek jumlah rumahnya ada 45 Ya 40 ditambah setengahnya berarti 5 ya Setengah dari 10 Berikutnya jalan kamboja itu ada 50 rumah Dan jalan lili ada 60 rumah Adik-adik dari diagram ini nih ya Kalian amati terlebih dahulu Dimanakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Nah tempat yang memiliki rumah paling banyak adalah di jalan lili Yang berwarna ungu ini ya Karena ada 60 rumah Berikutnya adik-adik Dimanakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Nah tempat yang memiliki rumah paling sedikit adalah di jalan mawar Karena hanya 35 Kita lanjutkan Berapa banyak perbedaan rumah di jalan kamboja dan di jalan mawar? Jalan kambojanya 50 Jalan mawarnya 35 Berarti 50 dikurangi 35 Nah perbedaan banyak rumah di jalan mawar Dan jalan kamboja adalah 15 Dari 50 dikurangi 35 Lalu berikutnya Berapa banyak perbedaan rumah di jalan lili dan di jalan kamboja Jalan lili 60 Jalan kamboja 50 Jadi perbedaannya ada 10 rumah Karena 60 dikurangi 50 Sama dengan 10 Berapa banyak rumah semuanya? Nah rumah semuanya berarti kita jumlahkan 60 ditambah 50 Ditambah 45 Ditambah 35 Maka jumlahnya Banyak rumah semuanya adalah 190 Ya adik-adik ya kita jumlahkan semua Jumlahnya 190 Adik-adik yang hebat Cobalah membuat diagram sesuai data berikut Nah tabel berikut ini menyajikan data warna rumah Warna rumah yang berwarna merah itu ada 8 Kuning ada 6 Hijau ada 10 Biru ada 4 Misalnya diagramnya seperti ini adik-adik Merah tadi kan ada 8 Kuning ada 6 Hijau ada 10 Birunya ada 4 Kalian buat diagram seperti ini Sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model Misalkan lokasi rumah seperti gambar berikut ini adik-adik Nah disini mari kalian berkarya membuat rumah-rumahan Di buku kalian itu ada kertas untuk berkarya Nah gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah adik-adik Di buku kalian ada gambar seperti ini nih Nah kalian gunting gambar tersebut Lalu berikutnya setelah kalian gunting ya sesuai polanya Lipat bagian yang diberi tanda putus-putus ini ya Yang diberi tanda putus-putus kalian lipat ya Lalu lem dan tempelkan kertas tersebut sehingga membentuk sebuah rumah Jadi kalian bisa ya buat dari kertas kalian masing-masing bentuknya seperti ini Lalu nanti kalian tempelkan maka akan sudah menjadi sebuah rumah Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Sub tema 4 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan tombol like